Minister ini ngejual perusahaannya seharga 12 triliun rupiah dan 5 tahun kemudian mereka beli balik perusahaannya dengan harga 15 miliar. Tahun 2005, Michael dan Sochi Birds menirikan Bebo, startup yang fokus pada social networking. Kurang dari 2 tahun, Bebo menjadi website nomor 1 di Inggris dengan hampir 11 juta pengguna. Hal tersebut membuat raksasa teknologi saat itu, EOL tertarik. Pada tahun 2008, EOL akhirnya membeli Bebo seharga 850 juta USD. Di tangan EOL, Bebo malah sulit berkembang. Mereka kesulitan bersaing dengan Facebook dan Twitter. Akhirnya pada 2010, mereka menjual Bebo ke Kriterion Capitals harga 10 juta USD. Di tangan Kriterion, Bebo malah makin parah. Mereka malah semakin tenggelam dengan kemunculan Instagram dan Snapchat. Akhirnya pada 2013, Kriterion mengajukan kebangkrutan dan melelang Bebo dengan harga 1 juta USD. Dan tebak siapa yang beli? Ya, Michael dan Sochi Birds kembali membeli Bebo dengan harga hanya 1 juta USD. Michael akhirnya merombak Bebo menjadi platform yang fokus pada live streaming. Dan hal yang lebih gila, tahun 2019 dia bisa ngejual Bebo lagi ke Twitch dengan harga 25 juta USD.